selamat menikmati sebelumnya, tapi ini terakhir, alhamdulillah akhirnya selesai juga makeover dan juga beres-beres, tapi di videonya belum selesai ya teman-teman nah ini tuh disini, kita tuh lagi mau beres-beres dan berkemas di bawah meja ya teman-teman, nah ini suami aku lagi mengangkat untuk piring, ini dalam kotak ini tuh isinya piring semua tapi piring kecil-kecil, ini tuh punyanya ibu mertua, nah jadi suami aku tuh mau coba untuk taruh di tempat yang semula, tapi tempatnya itu udah gak muat lagi ya teman-teman karena pas sebelumnya itu, sebelum kita makeover, rak kompornya itu kan gak terlalu nempel sama meja, nah kali ini tuh rak kompornya bener-bener nempel banget sama meja jadi ruangan untuk penyimpanan rak piring, eh rak piring, untuk penyimpanan wadah piring itu tuh gak muat, jadi ya kita taruh di tempat lain gitu ya teman-teman, jadi disini tuh kita taruh di ruang tamu aja dulu, nanti baru kita pikirin mau ditaruh dimana oh iya nih teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih lagi pada bekerja kah atau lagi santai-santai kah jika teman-teman lagi santai-santai semoga teman-teman bisa menikmatin untuk nonton video aku tapi jika teman-teman masih bekerja atau sambil bekerja yuk semangat yuk aku temenin sambil nonton video aku semoga video-video aku bisa menginspirasi, menghibur dan juga bermanfaat dan aku juga mengucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir yang udah bantu like dan komen yang nonton gak komen yang udah bantu subscribe nah yang belum subscribe jika kalian suka dengan video-video aku bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih oke lanjut nah disini kita tuh nemu selipan atau potongan tikar lain ya teman-teman jadi tikar ini tuh keselip sama tikar yang kita bentang yang kita pasang nah tikarnya itu ya kita lihat-lihat ternyata lebih tebal yang kita pasang gitu ya teman-teman tapi ya kalau untuk kualitas itu oke juga ya teman-teman tapi kalau untuk yang kita pasang itu tuh di bawahnya ada merah-merahnya gitu terus lebih tebal nah kalau yang itu sepertinya biasa aja tapi kalau untuk kualitas di atasnya sama-sama oke karena sama-sama mengkilap oke lanjut disini kita juga mau beres-beres ya masih beres-beres disini tuh aku mau susun-susun pancinya tadinya tuh pancinya mau ditaruh di tempat lain tapi ya aku bingung mau ditaruh di tempat mana gitu kan jadi alah hasil disini yaudah lah aku gantung aja lagi karena semua tempat itu udah penuh ya teman-teman jadi yaudah lah disini kita gantung aja lagi nah ini juga banyak panci-panci yang gak kepake teman-teman karena aku tuh kalau pake panci ya yang biasa aku pake aja gitu terus kalau yang di atas-atas itu jarang banget aku pake dan ada juga yang bocor sih ya teman-teman sebenarnya jadi jarang banget aku pake oke lanjut disini aku juga sama suami mau angkat wadah air minum kita wadah air untuk biasa aku masak disini tuh si Ado Zayan minta digendong ya teman-teman karena ya di video aku sebelumnya itu si Ado Zayan udah capek main jadi disini si Ado Zayan tuh udah mulai minta gendong nah untuk restruckernya tadi aku taruh di atas meja karena alhamdulillah kabel listriknya itu udah dibenerin sama pak suami dan untuk embernya aku taruh diantara rak piring dan juga lemari piring nah disini si Ado Zayan tuh udah mulai mau main jadi si Ado Zayan tuh udah aku taruh di ruang tamu atau ruang serbaguna dan lanjut disini aku juga masih beres-beres nah aku lap-lap kompor sebenarnya aku tuh ada rencana pengen pasang stiker di kompor tapi pas aku chat kakak ternyata kakak aku bilang takutnya kena api karena kan stikernya itu tipis ya teman-teman kalau dipikir-pikir ya bener juga ya teman-teman aku gak kepikiran sampai ke sana gitu loh karena stikernya masih ada lebih ya aku pikir mau dipasang di kompor tapi aku gak kepikiran kalau stikernya itu ya kena api takutnya sobek atau gimana-gimana gitu ya teman-teman karena ditaruh di atas meja aja cepat banget ngelupas gitu apalagi ditaruh di kompor yang bener-bener ya untuk masak kena api gitu kan jadi alhasil ya gak dipasang tapi gak apa-apa lah oke lah lanjut nah disini aku juga mau berberes dan bergemas ya teman-teman ini di atas meja aku itu ya aku sudah lap-lap dan disini juga aku mau bergemas di atas meja nah untuk wadah minyak bekas biasanya aku taruh di samping kompor ya teman-teman tapi kali ini aku taruh di atas meja karena aku tuh gak mau wadah minyak itu kena api norah banget ya aku tuh gak mau kena kesipratan api atau gimana-gimana karena ya itu hadiah dari kakakku juga jadi aku harus jaga dan rawat dengan baik oke lanjut karena disini tuh aku ngelihat ada paku jadi yaudahlah tanganku ini rasanya itu gatel-gatel gimana gitu jadi ya disini kita tempel lagi pakunya itu ke stiker ya teman-teman semoga stikernya itu bisa lebih awet lagi amin ya Allah nah sebenernya sih pakunya itu masih banyak ya teman-teman tapi yaudahlah disini aku abaikan dulu pakunya takutnya kalau aku masih paku-paku ya pekerjaan aku gak selesai ya teman-teman karena ini tuh udah sore banget dan aku juga mau bikin menu untuk berbuka puasa oke lanjut nah disini juga aku mau lap-lap di lemari piring sekalian ya teman-teman mumpung aku lagi rajin-rajinnya ya meskipun aku udah capek tapi ya kalau aku lagi rajin moodku lagi bagus ya seperti ini semuanya pasti bersih dan kinclong nah disini untuk ayahnya udah istirahat ya teman-teman ya karena mungkin udah capek juga dan kalau untuk tugas-tugasnya berkemas atau lap-lap seperti ini ya tugas diriku ya teman-teman jadi gak apa-apa disini aku berkemas sendirian ya moodku juga lagi bagus karena ya ngelihat rumahku Alhamdulillah udah di makeover udah rapi dan udah cantik Masya Allah Alhamdulillah jadi meskipun udah capek tapi semangatku tuh tetap luar biasa Masya Allah nah teman-teman menu berbukanya hari ini apa nih boleh yuk komen-komen di bawah masih pada semangat masakah atau udah mentok nih atau udah beli gitu ya teman-teman gak apa-apa yang penting tetap semangat untuk menjalankan puasa tapi saran dari aku kalau kita puasa ya mending kita tuh beraktifitas juga ya teman-teman jangan kebanyakan baring-baring jadi kalau teman-teman tuh seandainya teman-teman gak masak ya tetap harus beraktifitas seperti biasa misal nih beres-beres rumah atau yang lain ya teman-teman karena ya kalau masak kadang-kadang ya kita tuh suka mager apalagi kan kita tuh bingung mau masak apa lagi gitu menunya apa lagi hari ini ya gak apa-apa sesekali kita beli tapi tetap jangan kebanyakan tiduran ya teman-teman oke lah disini tuh untuk hasil makeover aku udah selesai dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk hasil makeover aku hari ini dan ini video sebelum aku makeover ya teman-teman jadi ya seperti ini untuk penampakan dapur aku sebelum di makeover nah untuk karpetnya itu bener-bener udah sobek banget ya teman-teman dan coraknya juga beda-beda ya itu tuh karena bekas yang lama-lama gitu kita gabung-gabungin aja nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman kalau dilihat dari jarak dekat nah alhamdulillah ini hasil setelah kita makeover nah alhamdulillah menurut aku ini tuh udah cantik banget dan ini selesai setelah kita pasang stiker yang baru dan disini penampakan rak piring aku ya teman-teman dan untuk wadah air minumnya itu di dekat pintu dan ini hasil di atas meja aku nah itu untuk restookernya udah kita pindah di atas meja masya Allah alhamdulillah makeover aku sebelum lebaran udah selesai dan insya Allah kita lebaran dengan suasana yang baru ya teman-teman dari ruang tamu sampai ke dapur masya Allah jadi lebih semangat lagi untuk masak-masak di dapur oke videonya kita lanjut di sore hari setelah kita makeover nah jadi tipik kita itu kayak ada warna atau corak lain gitu ya teman-teman di atasnya itu tuh seperti ada warna ungu atau hijau gitu ya teman-teman entah kenapa itu tuh baru ada kayak tipiknya tuh warnanya tuh pokoknya berubah gitu jadi kurang enak gitu kalau menonton jadi disini suami aku tuh coba usaha untuk benerin ya teman-teman karena alhamdulillah suami aku tuh selain bisa bengkel suami aku tuh juga kayak suka banget otak atik barang kayak gini tapi disini si ada Zain tuh juga mau ikut ngebenerin nah aku rasa sekian untuk video aku kali ini kita jumpa lagi di video berikutnya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini terima kasih banyak sudah menonton aku lahiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye adek manggil botak ayuk manggil botak buat manggil